Bilangan Bulat Sebelum kita masuk bilangan bulat Pertama kita harus tahu apa-apa saja yang akan masuk ke dalam bilangan bulat Yang pertama itu adalah bilangan asli Kedua bilangan cacah Yang ketiga baru bilangan bulat Adik-adik tahu apa itu bilangan asli? Bilangan cacah? Bilangan asli Bilangan asli Kita mulai dari Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Itu bilangan asli Kemudian yang kedua Bilangan cacah Bilangan cacah Kita mulai dari Nol Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Bilangan asli Terdiri dari bilangan Mulai dari satu Sampai seterusnya Itu dia nilainya positif Semuanya Kemudian bilangan cacah Dimulai dari nol Satu Dua Dan seterusnya Yang terdiri dari dua Yang pertama adalah bilangan positif Satu sampai seterusnya itu Kemudian nol Nol itu adalah Bilangan netral Dia bukan positif Bukan negatif Untuk selanjutnya Baru bilangan bulat Bilangan bulat Adalah Terdiri dari Tiga Yang pertama Bilangan positif Yang kedua Bilangan negatif Dan yang ketiga Adalah nol Komponennya seperti itu Jadi ada nol Itu Bilangan netral Kemudian bilangan positifnya Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Kemudian Bilangan negatifnya juga seperti itu Negatif satu Negatif dua Negatif tiga Dan seterusnya Sampai Nanti tak berhingga nilainya Kita sudah Tahu Bilangan bulat itu Terdiri dari Tiga komponen tadi Yang pertama Bilangan negatif Yaitu ada negatifnya Kemudian bilangan nol Itu netral Dan selanjutnya adalah Bilangan positif Mulai dari satu Dan selanjutnya Ya Sekarang Kita mau menggambarkan Bagaimana Bilangan Bulat di garis bilangan Kita gambarkan ya Sini nol Kemudian yang positif adalah Di sebelah kanan Satu Satu Dua Tiga Empat Lima Dan seterusnya Nanti dia berlanjut Kemudian bilangan yang terakhir adalah Bilangan negatif Negatif satu Negatif dua Negatif tiga Negatif empat Negatif lima Dan seterusnya Nanti ini berlanjut Ya Kemudian Kita mau menggambarkan Bagaimana Bilangan bulat itu Dalam sebuah kalimat Seandainya Ada sebuah kalimat Ahmad Berada 200 meter Di atas permukaan laut Bagaimana Ya kita tuliskan Ahmad Berada Berada di 200 meter Di atas Permukaan laut Bagaimana cara Menggambarkan dalam bilangan Menotasikan dalam bilangan Ya Artinya Permukaan laut disini Permukaan laut Ini adalah Nol Bilangan nol Netral Kemudian katanya Ahmad berada 200 meter Di atas Permukaan laut Artinya 200 meter berada Di atas Nol Ya Boleh kita gambarkan Seperti ini Seandainya ini Batas permukaan laut Ya Ini nol Kemudian ini 200 meter Misalnya Disinilah Ahmad berada Ya Ya Contoh yang kedua Ya Contoh yang kedua Kapal selam Sekarang berada 50 meter Di bawah permukaan laut Nah Coba kita tuliskan Kapal selam Sekarang Berada 50 meter Di bawah permukaan laut Ya Bagaimana Menotasikannya Di bilangan Sama seperti Yang tadi Kalau yang tadi Dia di atas Permukaan laut Kalau yang sekarang Kapal selamnya Pasti di bawah laut Pasti di bawah permukaan laut Makanya Sama saja Tapi Permukaan lautnya Tentu disini Ya Seperti ini Misalnya Ini permukaan laut Kemudian Katanya Kapal selam itu Berada Sekarang berada 50 meter Di bawah permukaan laut Artinya Berada disini Kedalaman 50 meter Karena Dia di bawah Garis 0 Yang garis 0 itu adalah Permukaan laut tadi Makanya Notasinya Penotasiannya Di dalam matematika Adalah kita buat dengan Tanda negatif Tanda negatif Penotasiannya adalah Negatif 50 meter Tanda negatif ini Menggambarkan adalah Dia di bawah Permukaan laut Ya Bagaimana adik-adik Sudah paham? Ya Insya Allah paham ya Kita Simpulkan sedikit Bilangan bulat Tadi Adalah Terdiri dari Tiga komponen Yang pertama Apa? Bilangan Bulat negatif Yang kedua Adalah 0 Atau Bilangan Netral Yang ketiga Bilangan bulat Positif Ya Mungkin itu saja Sekian dari kakak Untuk pertemuan kali ini Kita cukupkan sampai disini Mengenai konsep Bilangan bulat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!